Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan balik lagi nih di channel YouTube kesan kalian ya ada sudah lama saya tidak bikin video ya dan upload video dan ya karena kesibukan kita di rumah dan juga kesibukan kita di sekolah maklum kita lagi kerjakan apa nih pelatihan-pelatihan pelatihan-pelatihan ya jadi nggak sempat upload dan Alhamdulillah kita hari ini bisa nge-upload lagi Oke kawan-kawan disini saya akan bagikan video animasi PPDB sekolah ya PPDB sekolah yang nanti mungkin kita sedang menerima siswa baru kawan-kawan bisa lakukan video ini template PowerPoint ini untuk kebutuhan promosi penerima siswa baru buat sekolah kawan-kawan ya ya jadi silahkan download nanti akan dapat file yang kayak gini setelah download kemudian klik kanan dan ekstrak here Oke kayak gini kemudian kita buka isinya nah jadi isinya ada berapa ya ada lima ya sini ada pon kemudian ada Big Sound Big Sound 1 Big Sound 2 dan ada contoh previewnya dan juga ada template PowerPoint Nah untuk template PowerPoint ini pastikan kawan-kawan sudah mempunyai PowerPoint yang 2007 ke atas karena nanti kita akan publish ke video Oke sekarang kita akan coba untuk mereview videonya seperti apa ya hai 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 yo Terima kasih. Terima kasih. Klik kanan dan install. Setelah ada notifikasi kayak gini, kita klik di sini centang dan klik yes. Dan kita tunggu di sini ada 25 phone ya yang akan kita install. Oke, ini sudah berhasil kita install dan kita balik lagi. Nah, sekarang kita bisa buka template PowerPoint-nya. Oke, dan inilah hasilnya, template-nya. Di sini ada sekitar 11 slide ya. Oke, sekarang kita akan langsung ke bagaimana cara mengeditnya. Oke, di sini ada gambar. Pastikan ini tidak digerak-gerakkan ya. Nah, kemudian di sini ada formatnya adalah PNG ya. Kawan-kawan bisa mengganti ini sesuai dengan apa yang mau kawan-kawan ganti ya. Misalkan ini logo sekolah misalkan ya. Kita cari dulu misal logo sekolah. Oh iya, jika kawan-kawan ingin mengganti audionya yang ini. Nah, yang ini kawan-kawan bisa menggantinya ya. Kita coba lihat di bagian animasi. Kemudian kita pilih yang animation pan. Nah, ini kan di sini. Nah, ini kita bisa hapus dulu posisinya di depan ya. Dan audionya yang ini. Nah, ini kita bisa ganti. Caranya kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, kemudian kita pilih insert. Dan kita pilih audio. Kita ambil dari komputer. Nah, tadi kan di sini sudah saya sertakan kan. Nah, ini kan. Nah, ini. Nah, kita pilih misalkan audio yang big sound BPDB2. Kita klik dan tarik ke PowerPoint. Yang tadi atau caranya adalah dengan cara insert. Kita pilih audio. Kita ambil dari komputer. Nah, di mana kita mendownload hasil dari yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini kan. Nah, kita klik. Nah, kemudian ini kita geser keluar. Agar tidak tampil ya. Kalau kita play, ya kayak ini. Nah, udah kayak gini. Kemudian kita pilih yang bagian ini. Pilih automatically dan dia kita klik play across. Oke. Kemudian yang di bagian sini kita klik dan tarik ke atas. Nah, kayak gitu ya. Dan cukup mudah cara untuk mengganti big soundnya. Oke, selanjutnya kita untuk mengganti gambar. Apa nih ya. Dan kebetulan kita membuat video template-nya ini dari PPDB dari SMK ya. Berarti kita buat aja logo komdikbud gitu ya. Oke, kayak gini. Kita lihat gambar. Kita cari yang file PNG. Nah, ini bisa aja. Kita langsung klik. Kita cari yang gambar PNG ya. Klik kanan. Lihat gambar. Nah, ini kita copy aja. Gak apa-apa. Kita salin langsung. Dan kita simpan dulu ya. Kita simpan logo gitu ya. Logo kembikbud. Oke. Kita simpan. Sekarang kita buka lagi. Ininya. Klik kanan. Dan di sini ada change picture. Kita ambil dari komputer. Nah, ini kita klik ya. Nah, udah ya. Nah, ini kebetulan putih ini kan. Diolahnya putih. Kita bisa perlisar sedikit. Dan kita ambil atap tengah kayak gini. Kayak gini ya. Kemudian kalau mau menghapus latarnya ini. Caranya cukup gampang. Kita klik dua kali. Nah, di sini ada guna akan muncul. Yang namanya picture tool. Kemudian kita pilih ke bagian. Mana ya. Nah, ini ya. Color. Nah, di sini ada yang namanya adalah set transparent color. Kita klik dan kita arahkan ke sini. Nah, hilang ya. Kemudian kita lanjut ke slide nomor dua. Nah, di sini ada logo sekolah. Kalau mau ini diganti caranya kayak tadi ya. Klik kanan dan change picture. Oke. Nah, kemudian untuk logo sekolah. Silahkan kawan-kawan cari aja logo sekolah masing-masing. Misalkan logo sekolah gitu ya. Nah, kita ambil misalkan yang lain. Misalkan kita ambil yang ini ya. Nah, ini kita langsung klik. Lihat gambar. Kita save dulu. SMP ya. SMP. Oke. Ini kita buka lagi powerpoint-nya. Yang tadi yang ini. Ini kita bisa save. Klik. Kita block. Kemudian klik kanan. Tulang. Kita block. Klik kanan. Kita simpan gambar. Ini ya. Oke. Logo barang aja ya. Sembayang-sebarang aja. Logo. Kemudian pada bagian sini. Kita klik kanan dan change picture. Oke. Kita cari yang tadi ya. Logo. Nah, ini ya. Kita klik. Oke. Maka di sini secara otomatis akan terganti. Ya. Nah, udah kayak gini. Kemudian untuk logo sekolah. Kita klik kanan. Kita kemudian pilih change picture lagi. Nah, tadi ini kan. Nah, ini kita bisa berdekat dulu. Kemudian kita hilangkan latarnya ini. Caranya kita pilih picture tool. Di sini ada color. Dan kita pilih yang transparent color. Kita klik di sini ya. Nah, ini kan ada iconnya nih. Klik di sini. Nah, sekitar otomatis dia akan hilang. Dan ini kita bisa kecilkan lagi. Nah, kayak gini ya. Oke. Dan kawan-kawan bisa saja ganti di sini ya. Nah, ini kan bisa diganti nih. Ya kan. SMP misalkan. SMP apa. Bisa ganti aja langsung. Ya. Dan ini mau dihilangkan terserah. Oke. Ini sudah ya. Kemudian kita pergi ke sini. Nah, di sini nggak apa-apa. Ini lewati aja. Kita pergi ke bagian slide nomor 5. Oke. Nah, di sini ada animasinya. Nah, jadi animasinya ini nggak usah di perhatian di otak-atik ya. Cuman kita bisa ganti di sini. Sesuai dengan persyaratan dari BPDB kita. Lanjut ke bagian. Nah, ini jadi kawan-kawan sesuaikan aja ya. Ini bisa di edit sesuka hati. Bisa ganti warna mungkin. Ya. Warna. Oke, kayak gini. Kemudian di sini. Nah. Karena ini SMK. Jadi silahkan aja kawan-kawan ganti ya. Sesuai dengan punya kawan-kawan. Nih. Kemudian kita pergi ke bagian. Nah, ini kan bisa aja nih. Ini ganti kan. Merah misalkan. Oke. Kayak gini bisa ya. Kemudian terakhir nih. Ini kan. Nah, kita bisa ganti aja. Klik kanan. Kemudian kita change picture. Kita ambil yang tadi. Oke, ini. Nah, ini. Nah. Karena ini terlalu besar. Kita hilangkan aja. Ini kan ada warna bigoron putih ya. Klik kanan. Kita coba klik ini. Kemudian di bagian sini. Kita pilih yang namanya adalah ini ya. Nah. Ini ya. Ini ada glow. Kita pilih yang glow option. Oke, disini kita hilang. Turunkan. Ini sebenarnya bisa kita ganti ya. Bisa nggak ya? Coba kita klik. Nah. Ini ya kawan-kawan ya. Jadi oke. Sudah. Dan terakhir ini nomor telepon bisa kawan-kawan ganti juga. Nah, sekarang kita coba preview hasilnya. Besok kita peluang dari awal ya. Oke. 7. 8. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan saat ini kita sudah mendapatkan resolusi yang 4K ya. Tapi langkah baiknya kita buat yang standar aja yaitu 1920x1080. Kita klik. Dan untuk yang second spin on each slide. Kita nolkan aja. Kalau sudah langsung kawan-kawan create a video. Nah ini bisa kawan-kawan ganti namanya. Kemudian tipenya adalah MP4. Kalau sudah silahkan klik save. Maka selesai ya. Kita coba dulu kita save. Nah dan disini ada durasi untuk menyimpan. Untuk kecepatan dia menyimpan itu tergantung dari banyaknya slide yang kita desain. Oke kita tunggu dulu sebentar ya. Terima kasih. Oke dan ini sudah selesai ya. Dan kita coba cek di bagian tadi. Nah ini dia ya. Dan kita coba lihat lagi. Dan kita coba lihat lagi. Dan kita coba lihat lagi. oke dan itu adalah reviewnya dan kalau kita lihat resolusinya nah ini adalah sekitar 23 MB dan ada detailnya yaitu ukurannya adalah full HD oke kawan-kawan demikian dulu template yang bisa kita bagikan sekaligus cara mengeditnya jika ada pertanyaan bagaimana cara atau kesebutan mengedit template ini silahkan kawan-kawan aja komentar di bawah video ya dan jangan lupa di bawah itu ada saya sediakan apa nih grup sharingnya silahkan kawan-kawan join untuk bergabung oke demikian dulu video bisa saya berikan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh